Kali ini saya akan sharing tentang tanaman hias yang kita buat merambat di tembok Bagaimana tips triknya simak video berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Askagarden Indonesia Channel yang bahas tentang duit tanaman, terutama tanaman hias Baik cerah perawatan, cerah budaya dan lain-lain yang akan saya sampaikan serat untas dan lengkap Oke teman-teman di video kali ini saya akan sedikit cerita tentang tanaman yang kita buat sengaja merambat di tembok Bagaimana tips triknya supaya tanaman ini menempel kuat dan erat di tembok Ini kita akan bongkar rahasianya Teman-teman di depan saya ada beberapa tanaman yang sengaja kita tempelkan di tembok Ini ada tipe-tipe tanaman merambat ya Di sini ada api permenum, pinatum, vargata putih Di sini ada pilo lemon ya, kalau tidak salah Ada juga epipronom bagong atau SP merapi Ini juga sama Ini banyak sekali yang saya tempelkan Ada juga graziel Ada skin dapsus Ada erubescan Dan di sana ada skin dapsus juga sekaligus dengan sirih jalu ya Oke ini banyak sekali tanaman yang sudah mulai kita rambatkan Kita akan melihat beberapa tips pemasangannya Oke teman-teman, jadi di sini kita ini belum lama Ini sekitar hari minggu, hari tepatnya setiap hari yang lalu Ini saya tanam Saya tempel di tembok maksud saya Kita pakai Ini Penjepit kabel Ini kurang 10 Pada-ada di tempat saya menggunakan Penjepit kabel ya seperti ini Ini yang kurang 10 Saya coba ambilkan Ya ini yang kita paku Mengunci Tanamannya Seperti ini Kalau tanamannya besar Contohnya yang seperti ini Ini agak gede ya Nanti kita pakai di atas 10 Sekitar 12 Kalau tidak salah Harganya murah teman-teman Harga cuma 7.000 rupiah Satu bungkus Itu si 30 atau berapa ya Sekitar itu Itu cukup Jadi ini adalah paku beton teman-teman Jadi begitu kita tanam di Beton ini Itu dia kuat Jadi beberapa tanaman Kita sesuaikan Kalau tanamannya kecil Kita gunakan yang ukuran 10 itu cukup Kalau yang sudah agak besar seperti ini Kita bisa menggunakan Klem kabel yang lebih besar Oke kita bisa lihat ini ya posisinya Ini baru-baru beberapa hari Akar sudah mulai menempel Kenapa kita sengaja Tempelkan tembok Ini supaya lebih asli yang pertama Yang kedua Kita membuat Tanaman itu menjadi macur Jadi Harapan kita Maksimal Daunnya Jadi bisa kita panen Besok Posisi saat di tembok Ini contoh ya teman-teman Jadi awalnya kecil ya Ini pipermenopinatum Varigata putih Kecil ini awalnya teman-teman Begitu dia nempel tembok Menempel arat di sini teman-teman Kelihatan ya Nah ini daunnya sudah mulai membesar Ini sudah hampir 2 kilan ya Seperti ini Nah nanti besok kita tinggal potong Masih di atas Jadi begitu dia tumbuh tonus Apa tumbuh tonus baru Kita akan langsung besar Dan tidak dari kecil dulu Jadi langsung membesar Oke ini juga ada beberapa Kita lihat koleksi yang lain ya Ada siri tembaga Oke siri tembaga di sini teman-teman Ini dari yang gede sampai yang kecil ya Ini baru sekitar seminggu yang lalu Ini ada monstera dubia Ini juga sudah saya tempelkan Ini masih kecil sebenarnya ya Tapi alhamdulillah Sudah mulai menempel arat Akar sudah mulai jalan ya teman-teman Kelihatan sekali kan Oke ini tidak ada yang gagal Pastinya Menempel arat semua Oke ini adalah monstera dubia Yang rencananya memang saya buat besar Jadi saya punya contoh yang menempel di tembok Biar besok saat panen Ini ukuran daunnya maksimal Oke ini contoh skin dapsus Yang sudah menempel arat teman-teman Ini juga sudah saya paku Sudah saya paku Sudah menempel Akhirnya klemnya saya lepas Ini juga sama Ini siri jalu ya orang bilang Ini sudah saya paku juga Yang atas sudah saya mulai lepas Sudah mulai naik Ini juga ada Stunliana variegata putih Yang saya tempelkan Tapi ini belum lama teman-teman Akarnya baru mulai Menempel ya Ini insya Allah gak akan lama lagi Dia sudah mulai naik Daunnya akan semakin membesar ya teman-teman ya Jadi silahkan teman-teman Bila punya tembok Yang notabene biar gak kering Itu kita bisa tanamkan Arawit kita Menempel di tembok Ini juga contoh Squamiferum Ini sudah mulai akar jalan Lihat teman-teman ya Ini ada amplisimum Ini erubesken ya Ini juga ada skin dapsus Jadi akarnya menempelnya Araw teman-teman Seperti ini Dan lagi kita Karena tanaman itu Sebelum ditanam di dalam tanah Seperti ini ya Ditanam Jadi yang naik itu adalah akar angin Sebelumnya teman-teman Akar angin Namun bila ketemunya lembab Itu juga tetap akan berkembang secara maksimal Lepasnya teman-teman Ini kalau sudah Atasnya sudah mulai mengunci ya Seperti ini Sudah mulai mengunci akarnya Sudah mulai putih Itu biasanya Untuk clamp seperti ini Bisa kita lepas Karena biar tidak mengganggu pertumbuhan Oke Jadi harus sudah menempel seperti ini Clamp-clamp bisa kita lepas Biar tidak Mengganggu Tumbuhnya Tanaman-tanaman baru Itu saja tips triknya Bagaimana cara menempelkan Tanaman merambat Atau kelas aroid ya Di tembok Dengan cara yang mudah Yakni menggunakan Clamp kabel Sehingga lebih efisien Bila nanti ada yang ditanyakan Silahkan tanya di kolom komentar Insya Allah akan saya jawab sebisa saya Bila ada salah kata Saya minta maaf Sahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh